Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan seorang kiai di sebuah desa di Jawa Timur yang badannya berubah menjadi ular. Kisah kiai ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan kerja keras. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Silahkan juga tulis hajat dan doa baik Anda di komentar supaya yang membacanya mengaminkan doa-doa dan hajat Anda semua. Amin. Di ujung jalan setapak yang berkelok-kelok, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan jati, berdiri sebuah pondok pesantren yang megah. Bangunan bercat putih gading itu menjulang tinggi, kontras dengan latar belakang hijau sawah yang membentang luas di sekelilingnya. Inilah pondok pesantren Al-Hidayah yang terletak di desa Gondowangi, Jawa Timur. Matahari pagi baru saja mengintip dari balik awan ketika suara adzan subuh berkumandang, memecah kesunyian desa yang masih terlelap. Para santri bergegas keluar dari asrama mereka, berwudu, lalu berbaris rapi menuju masjid untuk menunaikan solat subuh berjamaah. Namun, ada satu sosok yang tidak pernah terlihat di antara barisan jamaah itu, Kiai Saleh, sang pimpinan pondok pesantren. Kiai Saleh adalah sosok yang misterius bagi banyak orang. Usianya yang kini menginjak 80 tahun tidak mengurangi aura karismatik yang terpancar dari wajahnya yang keriput. Namun, ada banyak keanehan yang menyelimuti figur pemimpin agama ini. Salah satunya adalah fakta bahwa ia tidak pernah terlihat solat di masjid, apalagi menjadi imam. Ustaz, mengapa Kiai Saleh tidak pernah ikut solat berjamaah di masjid? Tanya Sahri, seorang santri baru, kepada Ustaz Farid seusai pengajian pagi. Ustaz Farid, pria parubaya dengan jenggot yang mulai memutih, menghela napas panjang sebelum menjawab. Sahri, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Kiai Saleh. Yang penting adalah kita fokus pada ilmu yang diajarkan di sini, bukan pada siapa yang mengajarkannya. Jawaban yang diplomatis itu tidak memuaskan rasa penasaran Sahri. Ia telah mendengar berbagai cerita tentang Kiai Saleh sejak pertama kali menginjakan kaki di pondok pesantren ini. Ada yang mengatakan bahwa Kiai Saleh memiliki ilmu yang sangat tinggi sehingga tidak perlu lagi solat di masjid. Ada pula yang berbisik bahwa sang Kiai memiliki penyakit kulit yang membuatnya malu untuk beribadah di tempat umum. Sementara itu, di sebuah kamar besar di dalam rumah utama pondok pesantren, Kiai Saleh terbaring lemah di atas ranjang king size-nya. Tubuhnya yang kurus dibalut selimut tebal, namun tetap terlihat gemetar. Di sampingnya, seorang perawat pribadi dengan telaten memeriksa infus dan mengukur tekanan darahnya. Bagaimana kondisi saya, suster? Tanya Kiai Saleh dengan suara yang nyaris tak terdengar. Suster itu tersenyum lembut. Alhamdulillah, kondisi Kiai stabil. Tapi Kiai masih perlu banyak istirahat. Kiai Saleh menganggup lemah. Matanya yang sayu menatap keluar jendela, memandang ke arah masjid pondok yang terlihat dari kamarnya. Ada kerinduan yang terpancar dari tatapannya, seolah ia ingin sekali bisa berada di sana, bergabung dengan para santri dan ustaz untuk beribadah. Sementara itu, kehidupan di pondok pesantren dan desa Gondowangi terus berjalan seperti biasa. Para santri sibuk dengan rutinitas belajar mereka. Sementara warga desa beraktifitas di sawah yang luas atau di berbagai usaha milik Kiai Saleh. Subhanallah, lihat betapa luasnya sawah milik Kiai Saleh. Ujar seorang petani kepada temannya saat mereka sedang beristirahat di pinggir sawah. Temannya menganggup, belum lagi usaha grosir sembako, pom bensin, dan rumah makan. Kiai Saleh benar-benar diberkahi rejeki yang melimpah. Tapi anehnya, dengan kekayaan sebesar itu, beliau malah membangun pondok pesantren dan membebaskan biaya untuk para santri, tambah petani pertama. Mungkin itu caranya bersedekah, jawab temannya. Yang penting kita bersyukur, karena berkat usaha-usaha Kiai, banyak warga desa yang mendapat pekerjaan. Hari-hari berlalu, dan kondisi kesehatan Kiai Saleh semakin memburuk. Para ustaz dan santri senior mulai bergantian menjemuk sang Kiai di kediamannya. Salah satu yang mendapat kesempatan itu adalah Sahri. Dengan langkah ragu, Sahri memasuki kamar Kiai Saleh. Aroma obat-obatan dan dupa tercium samar-samar. Kiai Saleh terbaring di ranjangnya, tubuhnya yang kurus terlihat semakin rapuh. Assalamualaikum Pak Kiai, sapa Sahri lirih. Waalaikumsalam, jawab Kiai Saleh dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kemarilah, nak. Sahri mendekat, dan saat itulah ia melihatnya. Sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin mengucur di dahinya. Di balik selimut yang menutupi tubuh Kiai Saleh, Sahri melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Kulit Kiai Saleh terlihat seperti sisik ular, dan sebagian tubuhnya benar-benar berbentuk ular. Sahri terkesiap, mundur selangkah dengan wajah pucat pasi. Kiai Saleh menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Kau melihatnya, kan? Tanya Kiai Saleh. Kau pasti memiliki kemampuan khusus. Sahri hanya bisa menganggup, tidak mampu berkata-kata. Sahri merupakan anak indigo di mana dia bisa melihat keberadaan makhluk gaib. Kiai Saleh menghela napas panjang. Duduklah. Nak, ada cerita yang harus kau dengar. Dengan ragu, Sahri duduk di kursi di samping ranjang Kiai Saleh. Sang Kiai mulai bercerita dengan suara yang lemah namun penuh emosi. Dulu, aku hanyalah seorang buruh tani miskin di desa ini. Kiai Saleh memulai ceritanya. Aku bekerja keras setiap hari, namun tetap saja hidup kami pas-pasan. Satu-satunya hal yang membuatku bahagia adalah istriku yang cantik dan syolehah. Kiai Saleh terdiam sejenak, matanya menerawang jauh. Suatu hari, istriku hamil. Kami sangat bahagia, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat melahirkan, terjadi komplikasi. Dokter mengatakan harus dilakukan operasi, tapi aku tidak punya uang untuk membayarnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kiai Saleh. Istriku meninggal, Sahri. Dia dan bayi kami pergi meninggalkanku. Saat itulah aku merasa hidupku hancur. Sahri mendengarkan dengan seksama, rasa takutnya perlahan berganti menjadi simpati. Aku marah pada takdir, pada kemiskinan, pada ketidakberdayaku. Lanjut Kiai Saleh. Aku bertekad untuk menjadi kaya, agar bisa membantu orang-orang yang bernasib sama sepertiku. Tapi, aku mengambil jalan yang salah. Kiai Saleh menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Ada seorang dukun yang memberitahuku tentang cara cepat menjadi kaya. Dia membawaku ke sebuah gua di gunung, dan disanalah aku bertemu dengan Nyiblorong. Sahri merasakan bulu kuduknya berdiri mendengar nama itu. Nyiblorong, sosok mistis yang konon bisa memberikan kekayaan dengan imbalan yang mengerikan. Aku menerima tawaran Nyiblorong. Kiai Saleh melanjutkan dengan suara bergetar. Dalam sekejap, aku menjadi orang terkaya di desa ini. Usaha-usahaku berkembang pesat, sawahku semakin luas. Tapi semua itu ada harganya. Kiai Saleh membuka selimutnya, memperlihatkan tubuhnya yang setengah manusia, setengah ular. Inilah harga yang harusku bayar. Sahri, perlahan tapi pasti, tubuhku berubah menjadi ular. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak bisa lagi sholat di masjid. Kenapa, Kiai? Tanya Sahri, akhirnya menemukan suaranya. Karena setiap kali aku mencoba sholat, rasanya seperti ribuan jaru menusuk seluruh tubuhku, jawab Kiai Saleh dengan suara parau. Itulah mengapa aku tidak pernah terlihat di masjid. Aku hanya bisa sholat di rumah, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sahri terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. Lalu, kenapa Kiai membangun pondok pesantren ini? Tanya Sahri akhirnya. Kiai Saleh tersenyum lemah. Itu adalah usahaku untuk menebus dosa. Sahri, aku ingin hartaku yang didapat dengan cara haram ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Aku ingin anak-anak yatim dan duafa bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik tanpa harus memikirkan biaya. Tapi Kiai, Sahri berkata ragu-ragu. Bukankah itu artinya Kiai menipu semua orang? Berpura-pura menjadi seorang Kiai padahal. Kau benar, Sahri. Potong Kiai Saleh. Aku memang bukan seorang Kiai dalam arti yang sebenarnya. Gelar itu hanyalah pemberian masyarakat karena mereka menganggapku dermawan. Tapi percayalah, aku tidak pernah mengajarkan ilmu agama secara langsung. Aku menyerahkan itu pada para ustaz yang memang ahli di bidangnya. Sahri menganggup pelan, masih berusaha memahami situasi yang rumit ini. Sahri, Kiai Saleh berkata dengan suara yang semakin lemah. Aku menceritakan ini padamu karena aku tahu waktuku tidak lama lagi. Aku ingin kau menjadi saksi. Saksi bahwa jalan pintas menuju kekayaan dan kesuksesan dengan cara yang tidak benar hanya akan berujung pada penyesalan. Air mata mulai mengalir di pipi Sahri. Ia bisa merasakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam dari sosok di hadapannya. Apa yang bisa saya lakukan? Kiai? Tanya Sahri. Kiai Saleh meraih tangan Sahri. Menggenggamnya erat. Doakan aku, Sahri. Doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Dan berjanjilah, kau akan menjaga rahasia ini. Biarkan pondok pesantren ini tetap menjadi tempat yang bermanfaat bagi umat, meskipun pendirinya adalah orang yang berdosa sepertiku. Sahri menganggup. Air matanya semakin deras mengalir. Saya berjanji, Kiai. Pada malam itu juga, Kiai Saleh menghembuskan napas terakhirnya. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Ribuan orang berdatangan untuk melayat, termasuk para pejabat dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Sahri berdiri di sudut halaman pondok, memandang lautan manusia yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir pada Kiai Saleh. Ia bisa mendengar bisik-bisik orang-orang yang memuji kebaikan dan kedermawanan sang Kiai. Kiai Saleh adalah contoh pemimpin agama yang ideal, ujar seorang pejabat. Kaya raya tapi tidak sombong, malah menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Lihat berapa banyak orang yang mendoakannya. Sahri hanya bisa tersenyum getir mendengar semua itu. Ia tahu kebenaran dibalik sosok Kiai Saleh, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran itu terkadang terlalu pahit untuk diungkapkan. Setelah prosesi pemakaman selesai, Sahri berjalan ke arah makam Kiai Saleh. Ia berdiri di sana sendirian, memanjatkan doa dengan husyuk. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Kiai Saleh, Sahri berbisik. Terimalah amal ibadahnya, dan jadikanlah pondok pesantren ini sebagai amal jariah baginya. Saat Sahri membuka mata, ia melihat seekor ular kecil merayap keluar dari tanah makam Kiai Saleh. Setelah sepeninggal Kiai Saleh, usaha-usaha Kiai Saleh tiba-tiba bangkrut secara bersamaan. Akhirnya pondok pesantren itu pun bubar, karena tidak ada lagi biaya operasional yang masuk. Para santri pun pindah ke sekolah lain, begitu pun Sahri. Namun Sahri tahu hal itu akan terjadi karena sesuatu yang didapat dengan cara yang salah maka akan hancur juga. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.